Sebelum kita hadir di sebuah Minecraft World, terdapat banyak sekali sejarah dan ilmu yang tidak kita ketahui sampai dengan sekarang Dan salah satu ilmu terbesar dan ilmu paling menarik dari ancient Minecraft World ialah sejarah dari Mesir Kuno di Minecraft Walaupun sebutannya bukan sejarah Mesir Kuno untuk Minecraft, akar tetapi terdapat kemiripan antara sejarah Mesir Kuno di dunia nyata dengan sejarah Mesir Kuno di Minecraft Contohnya, contohnya bisa kalian lihat sendiri di Desert Temple atau Desert Piramid, kita lebih kenalnya Di Desert Temple terdapat bentuk yang sama seperti piramida di sejarah Mesir Kuno Dan bukan cuma itu, di Desert Temple terdapat logo Ang yang berarti logo simbol kehidupan menurut kepercayaan Mesir Kuno Nah kurang mirip apa lagi coba? Dari bentuk piramida, logo Ang, dan berbagai macam sejarah yang terdapat di dalamnya Dan ya, sesuai judul, video ini kita bakal membahas hubungan antara Creeper dan Kucing Dan mengapa intro gue itu kurang cocok dengan videonya? Sebenarnya cocok, cuma kalian kurang paham aja Dikarenakan disini ada kaitan penuh antara Kucing, Creeper, dan sejarah Mesir Kuno di Minecraft Itulah mengapa gue membawa sejarah Mesir Kuno di intro video ini Dan ya, seperti biasa sebelum video yang dimulai, alangkah baiknya kita like dulu videonya Mari kita ngapain sama-sama 7 like untuk video kali ini kalau kalian suka ya Kalau kalian suka, gak apa-apa, gak perlu kalian like Dan ya, kalau kalian suka ukurannya begini, be sure to subscribe Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Subscribe itu gratis, dan kalian bisa unsubscribe apapun yang kalian mau Kalau kalian misalkan gak suka lagi dengan video gue Don't forget to turn on notification Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Dan ya, jangan lupa follow gue di Instagram At Z22.underscore Kalau kalian pengen gini fanart, jangan lupa pakai hashtag Z22fanart Atau Z22, terserah kalian Atau kalian boleh tag gue di videonya Jangan lupa di fotonya So yeah, I think that's it Let's get into the video Oke, yang pertama-tama yang harus kita lakukan Ialah mematahkan argumen bahwa Creeper itu sebenarnya takut pada kucing Dengan cara bagaimana? Dengan cara membuktikan bahwa sebenarnya Creeper itu fearless Takut dengan apapun Contoh, disini kalian semua harus tahu Wither bukan makhluk raksasa dan mengerikan Yang dapat membunuh apapun di dalam jangkauannya Yang dapat mensapu bersih umat manusia Menurut Ancient Builder Lore Nah, disini menurut gue Creeper itu sebenarnya agak takut sama sekali dengan kucing Mengapa? Dikarenakan bisa kalian lihat disini Wither goal spawn Dan disini Wither bakal menyerang seluruh mob Kecuali undead mob Atau mayat hidup Seperti skeleton, zombie, dan kawan-kawannya Dan Creeper bukanlah undead mob Melainkan hostile mob biasa Dan disini jikalau Creeper diserang Creeper bakal melawan balik Nah, bukannya terlalu aneh Kalau Creeper disini melawan makhluk terbang Yang gak bisa mereka bunuh dengan beradinya Akan tetapi takut dengan sebuah kucing Yang gak bisa ngapa-ngapai Dan gak bisa membunuh mereka Kan aneh gak? Nah, disini kita dapat membuktikan Bahwa Creeper itu sebenarnya gak takut kepada kucing Melainkan memiliki perasaan lain Yang dimana mereka itu harus menjauhi kucing Menurut teori yang kita kembangkan Sebenarnya disini Creeper tidak takut dengan kucing Dan menurut asumsi gue Creeper sebenarnya sayang banget dengan kucing Saking sayangnya mereka ingin menjauhi kucing Lah, mengapa begitu? Dikadakan Creeper itu sangat-sangat sensitif Dan sangat-sangat eksplosif Sedikit gerakan aja dapat membuat Creeper itu meledak Dan boom Kalau Creeper meledak mendekati kucing Of course, kucing yang dengan darahnya kecil banget Itu bakalan tewas Walaupun jaraknya gak terlalu dekat dengan Creeper Inilah mengapa Creeper bakalan cengingiran Bakalan lari jauh-jauh menjauhi kucing Dan inilah mengapa mereka itu sangat-sangat takut Kepada kucing Bukan takut karena mereka itu gak sanggup melawannya Melainkan takut dikarenakan mereka itu akan melukainya Dan disini sebenarnya udah pernah gue bahas di video berbulan-bulan yang lalu Akar tapi disini kita bakalan bahas tuntas Dikarenakan di video itu Kita cuma bahas tengah Dan beberapa dari kalian pengen lanjut Nah disinilah kita dapat mengaitkan sejarah Mesir kuno Dan kenapa Creeper tidak ingin melukai kucing Kenapa mereka itu sangat menyayangi kucing Pasti ada alasannya dong kenapa Creeper itu sangat menyayangi kucing Sampai-sampai ingin menjauhinya Nah kalau kalian melihat ada logo Creeper kan Di dalam Desert Temple Kalian semua pasti tahu Berarti kita semua dapat mengkonfirmasi bahwa ada hubungannya Walaupun kita semua dah tahu sih Tapi ini hanya untuk bukti tambahan Agar kalian faham dan kalian tahu Bahwa sebenarnya Mesir kuno Creeper dan Kucing Memiliki kaitan yang luar biasa kuat Oke dikarenakan kita telah mengembangkan antara Mesir kuno Kucing dan Creeper Jadi disini kita harus belajar sedikit soal sejarah dari Mesir kuno Nah asal kalian tahu Mesir kuno itu sangat mencintai kucing Dan sering menempatkan keselamatan kucing di atas dirinya sendiri Jadi disini mereka itu lebih memprioritaskan nyawa kucing Dibandingkan nyawa mereka Gue gak bohong Ini berdasarkan sejarah Mesir kuno di dunia nyata Misalnya ketika rumah terbakar Atau rumah seorang Mesir kuno terbakar Disini mereka lebih memprioritaskan menyelamatkan kucing Dibandingkan menyelamatkan diri mereka sendiri Jadi misalkan terdapat mesir kuno terbakar Dan terdapat kucing di dalamnya Mereka rela masuk dan menyelamatkan kucing itu Dan meninggalkan barang-barang berharga lainnya Seperti emas Ini Atau barang-barang berharga lainnya lah Dan misalkan Mereka secara tidak sengaja Maupun sengaja Meninggalkan kucing di dalamnya Atau mereka gak sempat menyelamatkannya Atau kurang mampu untuk menyelamatkannya Disini mereka bakalan mencukur alis mereka Sebagai tanda duka dan menunggu Sampai alis mereka tumbuh kembali Yap Sampai segitunya Mesir kuno itu menyayangi kucing Jadi wajar aja dong Kalau mesir kuno itu menyelamatkan nyawa mereka itu Ya belakangan Yang mending kucing dulu Dan bukan sampai disitu Mereka bahkan membuat sebuah monumen besar Dan patung besar berbentuk kucing Yang dinamakan sebagai patung sphinx Jadi orang mesir kuno ini Benar-benar menjaga kucing dengan baik dan ketat Agar kucing tidak mati Dan kalau kalian ingin tahu hal lebih lanjut Mengapa mesir kuno sangat mengabdikan hidupnya kepada kucing Sangat benar-benar mensayangi kucing Kalian bisa cari tahu sendiri di google atau di video youtube Karena kan disini kita membahas kucing, creeper dan mesir kuno Jadi kita bakalan pindah sekarang Dari kucing dan mesir kuno Ke creeper, kucing dan mesir kuno So let's get it Kita semua tahu kucing itu benar-benar dijaga oleh mesir kuno Dan kita semua juga tahu bahwa creeper itu memiliki sedikit logo Kalau kalian lihat di rumah-rumah villager disini Atau kalian lihat di desert temple Jadi ada kaitannya disini creeper dengan mesir kuno Dan menurut teori ini dan asumsi ini Creeper sebenarnya dahulu kalah Sebelum kita hadir di dunia minecraft Itu merupakan penjaga dari mesir kuno Atau penjaga atau guardian lah Dari mesir kuno Sehingga disini mereka benar-benar menjunjung tinggi creeper Buktinya udah gue bilang tadi kan Bentuk sandstone yang seperti buka creeper Like man Jelas-jelas tertulis disitu Nah menurut teori gue nih ya Gue sendiri ya Gue pribadi ya Disini sebenarnya creeper itu dulu memiliki sebuah kekuatan Yang dapat melindungi kucing Jadi dulu mereka itu benar-benar ketat banget Dekat banget dengan kucing Namun dikarenakan sebuah kesalahan Atau dikarenakan kesalahan dari pencipta creeper Atau kesalahan dari ancient builder Disini terdapat beberapa komponen di dalam creeper yang rusak Sehingga mereka itu gak dapat mengendalikan ledakan mereka Atau mereka itu mengalami malfunction Yang berarti disini creeper Kalau macam-macam Kalau mendekat-lekat Maka dia bakalan debum Atau meledak Yang dimana Kalau creeper meledak di dekat kucing Maka disini creeper telah gagal Menjaga kucing Yang merupakan Salah satu simbol penting Dari kehidupan mesir kuno That's why Itulah mengapa Creeper itu benar-benar menjauhi kucing Literally Kalau kalian bawa kucing dengan kali Ya creeper itu bakalan menjauh sejauh-jauhnya Dikatakan mereka gak bakalan ingin membunuh kucing Yang gak bersalah sama sekali Nah dengan ini kita tahu Bahwa sebenarnya creeper itu benar-benar Menjunjung tinggi kucing Sampai-sampai mereka ingin menjauhinya Agar tidak melukainya Mereka gak takut dengan apapun Literally wither mereka lawan Mereka gak memiliki tangan Mereka gak dapat terbang Wither mereka lawan Mereka itu fearless Gak takut dengan apapun Namun dikenakan suatu hal Mereka itu sangat menjunjung tinggi kucing Kalau sejarahnya sendiri ya Sejarahnya ya mirip-mirip Sejarah musik kuno di dunia nyata Yang udah gue bilang tadi Dan disini entah kenapa Gue kepikiran soal hipotesis ini Yap Hipotesisnya Iyalah Kalian tahu gak sih Mengapa creeper gak menyerang villager Mengapa villager juga gak takut kepada creeper Literally mereka santai-santai aja Kalau ada creeper di sampingnya Dan mengapa iron golem Yang merupakan pelindung desa itu Gak menyerang creeper Literally mereka skip creeper Yang merupakan hostile mob yang luar Biasa berbahaya Baik bagi villager maupun player Tapi disini creeper gak menyerang villager Mereka juga gak menyerang iron golem Mereka hanya menyerang kita sebagai player Kira-kira kenapa hal itu dapat terjadi Menurut asumsi gue Disini creeper telah memberikan kepercayaan Menjaga kucing kepada villager Dan juga iron golem That's why Itulah mengapa Kalian dapat melihat Kucing Di seluruh desa Mau dimanapun Acacia Dessert Dimanapun Yang dimana disini Villager sama sekali Gak membutuhkan kucing Like men Kenapa kucing dibutuhkan Di dalam sebuah village Apa fungsi mereka Sebagai Hal yang ada di village Gak ada kan Nah That's why Disini creeper Membuat sebuah perjanjian Dengan iron golem Dan villager Untuk menjaga kucing Dan sebagai balasannya Disini mereka gak bakalan Bermain-main Dengan Rush Jer Yap Mereka gak bakalan Bermain-main dengan Rush villager Dan juga iron golem Dan gak bakalan Mendekat Dari village Terkadang mereka Mendekat sih Kalau gak ada kucing Di area itu Dan terkadang mereka Bakalan mendekati kita Kalau kita berada disitu Dikarenakan Begitulah cara creeper Bekerja Namun kalau ada kucing Di sekitar kita Mereka bakalan menjauh Sejauh-jauhnya Dikarenakan mereka gak ingin Menyakiti kucing Dan disini asal kalian tahu Kalau creeper udah ingin Meledak Atau membunyikan soalnya Tetes itu Mereka gak bakalan Bisa bergerak lagi Mereka bakalan diam Dan itulah mengapa Mereka itu sangat takut Mendekati kucing Dikarenakan mereka takut Secara tidak setengaja Mereka itu ingin Meledakkan diri Dan terdapat kucing Di sekitarnya Dan mereka gak bisa lari Menjauhi kucing tersebut So ya I think that's it for today Mudahkan kena enjoy dengan teorinya Udah labang gak gue buat teori Jadi disini gue buat teori Dan menyelesaikan semua teori Soal creeper Kucing Dan semua permasalahannya Agar kalian faham Mengapa creeper itu Gak takut kucing Akan menyangi kucing Dan gue lakukan Berdasarkan Ya sejarah dari Mesir Kuno juga Eh guys Dan jangan lupa Video ini terinspirasi Dari The Game Theorist Dan beberapa teorinya Gue ambil dari situ Dikarenakan Kalau gue sendiri Mampus Mampus Gak bisa gue Susah banget Dikarenakan The Game Theorist itu Levelnya beda banget Dengan gue guys Mereka itu memiliki Team Resector sendiri Dan boom Gue harus mengambil beberapa Dari The Game Theorist So shout out to him So ya I think that's it for today Mungkin kalian enjoy videonya Jangan lupa kalian like Kalau kalian suka Dan share ke teman-teman kalian Agar mereka juga mengetahui Soal teori ini So I think that's it See you guys in the next video And ciao adios Bye Sub indo by broth3rmax